Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Ini adalah dari kisah para rasul pasal 17 ayat 10 sampai 15 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Tetapi pada malam itu juga Segera saudara-saudara seiman di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea Setibanya di sana pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian Karena itu banyak di antara mereka yang menjadi percaya Juga tidak sedikit di antaranya adalah orang Yunani yang terkemuka Baik perempuan maupun laki-laki Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari kisah para rasul pasal 17 ayat 11 Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya Daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian Renungan hari ini berjudul Malas menyelidiki kitab suci Hari-hari ini saya mendapati ada fenomena di kalangan pengguna media sosial Terutama Facebook Saya membaca cukup banyak orang menanyakan sesuatu Lalu berharap respon dari para pengguna Facebook lain Menariknya Sebagian dari pertanyaan yang diajukan Sebenarnya dapat terjawab melalui mesin pencari Google Yang memberikan jawaban kurang dari 30 detik Apakah ini membuktikan Bahwa generasi masa kini Lebih menyukai hal-hal yang muda Sebagai tanda Bahwa faktor kemalasan lebih mendominasi Termasuk malas membaca Berbicara soal rasa malas Jemaat di Berea bukanlah tipe jemaat seperti itu Mereka mendapat pujian Karena kerajinan dan kecermatan mereka Dalam menelaah firman Tuhan Yang baru saja mereka terima Lewat pengajaran para rasul Kebiasaan yang masih sangat baik Apabila diterapkan pada masa kini Di tengah serbuan rupa-rupa angin pengajaran Yang jika asal diterima Dikawatirkan dapat memberi pemahaman yang keliru Kepada orang percaya Alasan mereka melakukan itu pun Patut diapresiasi Karena mereka rindu memahami kebenaran Dari setiap pengajaran yang diterima Sebagai umat Tuhan Rasa malas untuk menyelidiki kebenaran firman Allah Hendaknya kita jauhkan dari kehidupan kita Mengingat dampaknya cenderung merugikan Sebaliknya Kerajinan membaca Dan menyelidiki isi Alkitab Tak hanya menjagai kita dari bahaya penyesatan Tetapi dapat membawa kita memahami gambaran besar Dari pesan yang hendak Allah sampaikan Melalui Alkitab Maukah kita kembali mengobarkan kerinduan akan hal ini? Mencermati kebenaran firman Allah Akan membawa kita semakin mengenal dia Dan jalan-jalan kebenarannya Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Regening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton!